Mengapresiasi kalau kemudian dalam kinerja DPR selama 5 tahun ini ada peningkatan kerja dan citra yang dilakukan kami secara bergotong royong dan diapresiasi oleh masyarakat. Jadi terima kasih kepada masyarakat bahwa kerja-kerja konstitusional di lembaga legislatif ini kemudian mendapatkan apresiasi. Bahwa masih ada kekurangan-kekurangan tentu saja insya Allah nantinya pada periode yang akan datang lembaga DPR ini harus terus memperbaiki dirinya kemudian dilakukan secara bergotong royong dan karena ini merupakan lembaga yang melaksanakan tugas-tugasnya bersama-sama secara kolektif kolegial. Tentu saja harus ada komitmen bersama diantara semua partai atau perwakilan partai yaitu fraksi yang ada di DPR untuk dapat melaksanakan tugas-tugas DPRnya yaitu fungsi legislatif, anggaran dan pengawasannya secara bersama.